Pemirsa proses perhitungan suara pemilu tahun 2024 di Kabupaten Oku Selatan masih berlangsung hingga hari ini. Sejumlah TPS di Kecamatan Muara II Kabupaten Oku Selatan masih berjibaku merekap hasil hitung suara hingga pukul 14.30 siang tadi. Proses perhitungan surat suara pada TPS di berapa kecamatan Muara II dan berapa kecamatan lainnya dimulai sejak usai pencoblosan pukul 13 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan proses rekap hasil hitung surat suara masih berlangsung hari ini pukul 14 waktu Indonesia Bagian Barat. Terlambatnya proses perhitungan surat suara ini dikarenakan berbagai faktor. Di antaranya sinyal internet yang tidak stabil hingga kesulitan mengupload foto karena server aplikasi sisi rekap mengalami kedala. Bangi Tuangiswara saat ini masih berproses di KPPS masing-masing dan alhamdulillah hampir mungkin 90% sudah selesai. Tinggal menunggu tahapan distribusi dari KPPS ke PPS kemudian lanjutan ke PPK. Kendala terbesar itu aplikasi sisi rekap karena mungkin terlalu cepat ya aplikasi itu terbit. Kemudian simulasinya kurang lama untuk proses simulasi dan sinyal. Kendala sinyal untuk daerah-daerah tertentu yang memang selesai sinyal di daerah kita ini. Belum ada yang 100% masih proses untuk aplikasi sisi rekap. Untuk jadwal penuh tetap mengikuti tahapan dari tanggal 15 sampai 2 Maret. Jadi ketentuannya nanti setelah seluruh logistik sampai di PPK Marodawa baru kita menetapkan tanggal plenum. Suasana di gudang logistik pun baru terpantau dari 158 TPS yang ada di Kecamatan Muara II. Baru 7 TPS atau 1 desa yang telah mendistribusikan logistik pasca pemilu serentak tahun 2024. Pihak PPK Kecamatan Muara II pun memastikan hari ini semua logistik bisa diterima dan pihaknya akan segera mempersiapkan pleno rekapitulasi di Kecamatan. Untuk penghitungan di desa, gendalanya mungkin di sirekap. Karena sirekap itu mungkin waktu jaringan atau penuhan jaringan, konsistik jaringan. Itu hanya gendala dalam penyelung yang pemanuang alhamdulillah penjalan yang melacak. Banyak memakan waktu itu ya waktu pengoperasian sirekap. Karena penghitungan tertunda oleh sirekap. Karena saat menggunakan sirekap semua penghitungan ditunda sampai selesai sirekap.